Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, part 43. Setelah ditolong malah mentung. Kalau Rasul Penembus Dada muncul dengan gerak-gerik yang mencurigakan ini pasti ada tujuan yang tertentu. Mungkin disinilah markas atau sarang Jeng Siong Hwe itu berada atau mungkin juga. Begitu memblok haluan dia juga mengikuti menerjang masuk ke dalam hutan lebat itu. Dengan kepandainya saat itu yang sangat sakti dan menakjubkan, meskipun gerak-gerik Rasul Penembus Dada sangat cekatan dan gesit sekali seluluk timbul di antara dahan dua pohon, tapi sebegitu jauh masih tak lepas dari pandangan matanya. Dia sengaja mengendorkan langkahnya untuk mengintil terus di belakangnya. Betapa tinggi kepandain Rasul Penembus Dada toh sejauh itu belum mengetahui bahwa dirinya dikuntit orang. Setelah melewati hutan lebat ini, di depan sana terlihat melintang sebuah anak sungai yang lima tombak lebarnya, di antara keremangan dan himpitan dahan dan daun pohon samar dua terlihat bangunan sebuah gubuk. Tanpa sanksi dan takut dua Rasul Penembus Dada langsung terbang melewati anak sungai itu terus melesat ke arah gubuk bambu itu. Bukan kepala muheran sumabing, buat apa Rasul Penembus Dada mendatangi sebuah gubuk kriuk yang dibangun di tengah hutan belukar begini? Mungkinkah tengah ia berpikir dua, terdengar Rasul Penembus Dada sudah perdengarkan tawa dinginnya dan membuka suara ke arah gubuk bambu itu, Pekciolojin, apakah kau minta tuanmu ini masuk ke dalam gubuk untuk menyilahkan kau keluar begitu mendengar nama Pekciolojin, berdetak jantung sumabing? Teringat olehnya waktu dirinya mohon sebutir hoan huntan diokong bio dulu, layon jenazah Pekciolojin terang terletak di ruang tengah sembahyang. Apa mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Penembus Dada dulu bahwa dia hanya pura dua mati untuk mengelabui? Untuk apa dan kenapa Rasul Penembus Dada mati duaan mengejar dan tidak melepaskan Pekciolojin? Terbawa oleh keinginan taunya dengan gerak raga yang cepat luar biasa, senteng daun ia melayang melewati anak sungai itu terus menyelinap dan senunyi di rumpun bunga yang terletak di samping gubuk bambu. Terdengar pintu gubuk bambu berkereyotan terbuka. Begitu pintu gubuk terpentang berjalan keluar seorang tua ubanan yang bertubuh tegap dan penuh semangat. Tua bangka maki Rasul Penembus Dada dengan sikap angkuh dan dingin, waktu diokong bio untuk kau dapat lolos, tapi dapat menghindari yang pertama takkan dapat lolos untuk yang kedua. Semua orang yang terdaftar dalam buku catatan, siapapun takkan dapat menyelamatkan diri wajah Pekciolojin menampilkan rasa kaget dan ketakutan, katanya gemetar, lohu sudah lama tidak mencampuri urusan dunia, kenapa perkumpulan kalian tetap tidak melepas lohu enak benar kau berkata tiada turut campur urusan dunia. Ketahuilah, Cundrik yang kemilau tajam ini selamanya belum pernah membunuh seorang tanpa berdosa Pekciolojin tersurut selangkah, semprotnya bengis, ada permusuhan apa lohu dengan perkumpulan kalian Rasul Penembus Dada menjengek dingin, sudah tentu akan kubuatmu mati secara tulus ikhlas sambil berkata itu, sinar Cundrik di tangannya berkelebat, tahu dua ia sudah mendesak tiba di hadapan Pekciolojin sejarah jamahan tangan. Pekciolojin tertawa getir, katanya, Rasul Penembus Dada, waktu Cundrikmu menembus dadaku, juga saat ajalmu sudah tiba, Rasul Penembus Dada tertawa gelap dua, ejeknya tanpa mengacuhkan ancaman lawan, tua bangka, kau pintar meramu rumput obat duaan, paham betul akan sifat dua pengobatan juga pandai menggunakan racun. Tapi ketahuilah, kau akan sia dua, hanya racunmu yang tidak berarti itu, kau mampu mengapakan aku apa berubah pucat wajah Pekciolojin, tubuhnya gemetaran, keringat dingin membanjir keluar. Tiba dua mulut Rasul Penembus Dada kemak kemik entah apa yang dikatakan. Seketika rambut Pekciolojin berdiri tegak, air mukanya semakin pucat sampai raganya juga terhuyung limbung, serta serunya tergagap, kau, kau, kau ini, kau akan mati tanpa penasaran. Seru Rasul Penembus Dada sambil mengayun Cundrik. Stop mendadak pada saat itu juga terdengar sebuah bentakan nyaring, diiringi suara bentakan ini, tampak seorang pemuda berwajah cakap ganteng dengan air mukaku-kaku dingin muncul dari rumpun bunga bagai bayangan setan saja. Dia tak lain tak bukan adalah siasin kedua sumabing adanya. Saking terkejut Rasul Penembus Dada mundur tiga tindak, serunya gemetar, lagi dua kau benar, inilah caihai adanya sahut sumabing tawar. Sumabing, apa kehendakmu nama sumabing ini agaknya membuat Pekciolojin tergetar dan melongo. Setelah melirik ke arah Pekciolojin berkatalah sumabing, tidak apa dua, hari ini aku tidak izinkan kau membunuh orang sumabing, berulang kali kau merintangi dan menentang sepak terjangku, apakah kau tahu apa akibatnya nanti bagaimana Cundrik ini akan menembus dadamu hehehe, meski Cundrikmu sangat tajam, mungkin tidak mempan menembusi dadaku ya, nanti kita buktikan selalu caihaihe nantikan, tapi sekarang ku silahkankah segera menggelinding pergi sumabing, kau sangka aku tidak kuasa membunuhmu. Memang kenyataan kau tidak mampu Rasul Penembus Dada menggerung gusar, sinar Cundriknya berkelebat bagai kilat langsung menusuk ke ulu hati sumabing. Tapi sumabing bergerak lebih cepat berkelit ke samping sambil bentaknya, kau sendiri yang cari mati begitu serangannya gagal, mendadak Rasul Penembus Dada membalik tubuh terus menusuk ke arah Pekciolojin. Perbuatan Rasul Penembus Dada ini benar di luar dugaan sumabing, dalam gugupnya mendadak ia lancarkan pukulan jarak jauh. Belang disertai pekik kesakitan, tampak Rasul Penembus Dada sempoyongan dua tombak jauhnya. Darah segar mengalir deras dari dada Pekciolojin, tubuhnya limbung hampir roboh. Agaknya pukulan sumabing tadi telah menolong jiwanya, sehingga tusukan Rasul Penembus Dada tidak menamatkan jiwanya. Metus sumabing melotot berapi dua menatap wajah dibalik kedok Rasul Penembus Dada, desisnya, kali ini kuampuni jiwamu, lekas menggelinding pergi insaf kalau bukan tandingan sumabing lagi, maka setelah membanting kaki dengan gemesnya, Rasul Penembus Dada mencelat jauh terus menghilang. Saat mana Pekciolojin sudah menutup jalan darah seperlunya, lalu karanya gemetar, sudah dua kali sumasiyau hiap mengulur tangan menolong jiwa lohu, sungguh terima kasih lohu tak terhingga, sebetulnya sumabing sendiri juga tidak tahu mengapa dia turun tangan menolong jiwa Pekciolojin. Mungkin karena rasa dendamnya kepada Rasul Penembus Dada belum lenyap. Dia tahu kalau Rasul Penembus Dada tengah menuntut balas, tapi akhirnya toh dia turun tangan juga. Dulu walaupun dirinya pernah memperoleh sebutirhoan huntan, namun dirinya sudah mebelanya mati dua-an dari lenggutan emaut ancaman Rasul Penembus Dada, sehingga Layon Pekciolojin tidak sampai hancur berantakan. Loh Xiaoling itu murid perempuan Pekciolojin adalah putri musuh besarnya Loh Cugi. Kalau racun diracun tidak muncul tepat pada waktunya, terang dirinya sudah konyol di bawah penggantian syarat yang diajukan oleh Loh Xiaoling. Kalau dikatakan budi dan dendam kedua belah pihak sudah sama hapus dan himpas, sudah tiada hutang-prihutang lagi. Oleh karena pikirannya ini, maka dengan tawar ia menyahut, tidak perlu terima kasih apa segala, Caiha tidak sengaja hendak menolong jiwamu ujar Pekciolojin dengan perasaan haru, tapi kenyataan tetap kenyataan tak mungkin dihapus dan diakui. Segera Sumabing angkat tangan serta ambil berpisah, Caiha minta diri sekonyong dua terdengar keluhan panjang lantas terlihat Pekciolojin romboh terkapar. Terperanjat Sumabing, pikirnya, agaknya lukanya itu tidak ringan kalau sudah mau menolong jangan kepalang tanggung, biar kupayang masuk ke dalam gubuk, mati atau hidup terserah kepada nasibnya sendiri, maka bergegasia maju mendukung tubuh Pekciolojin terus dibawa masuk gubuk. Keadaan dalam gubuk sangat sederhana, hanya terdapat sebuah meja kursi dan sebuah lemari dan sebuah dipan. Keadaan ruang sebelah dalam sana tidak diketahui karena tertutup kain yang menjulai panjang di atas pintu. Sedikit ragu dua lantas Pekciolojin direbahkan di atas depan itu. Baru saja ia hendak meletakkan tubuh yang dibopongnya itu, tiba dua terasa jalan darah bing-bun hiat kesemutan. Hatinya tercekat dan sebelum suaranya keluar tubuhnya sudah terkapar jatuh lemas. Pekciolojin melompat bangun sambil bergelak tawa kegila duaan. Mimpi juga sumabing tidak menyangka Pekciolojin nakal membalas kebaikannya dengan tipu muslihat keji ini. Karena tidak mengira dan berjaga dua waktu sadar namun sudah terlambat, karena jalan darah sendiri sudah tertutup oleh lawan. Meskipun Giyok Chi Sien Kang merupakan ilmu dikdaya yang tiada taranya yang dapat melindungi jiwa raganya, tapi sebelum pikiran bekerja ilmu ini takkan dapat bergerak sendiri. Demikian juga keadaan sekali ini, belum pikiran siaganya timbul tahu dua sudah tertutup. Maka bagaimanapun lihai dan ampuh ilmunya itu saat ini toh tidak berguna lagi, begitu kena tertutup keadaannya tak ubahnya seperti manusia umumnya. Kain panjang yang menjulai itu tersingkap, keluarlah seorang gadis cantik rupawan serbah hitam dengan langkahnya yang ringan dan berlenggang. Dia bukan lain adalah loh siaoling. Putri musuh bebuyutannya. Hampir meledak dada sumabing, ingin rasanya membeset dan mencincang kedua orang tua muda di hadapannya ini. Tapi karena jalan darah sudah tertutup, memaki atau gemar-gembor juga tidak berguna. Dia insaf keadaannya ini sangat kritis, sudah terang kalau pekciologin ini adalah komplotan dari pihak BWHWHWE, kebaikan hatinya tadi berarti mengantar badan sendiri ke mulut harimau, keruan sangat kebetulan bagi mereka. Maka diam dua ia kerahkan ilmu saktinya untuk coba dua membobol sendiri jalan darah yang tertutup itu. Sekilas loh siaoling melirik ke arah sumabing serta jengeknya dingin, gua kong, kakek, sungguh membuat aku gugup setengah mati. Untung ada makanan empuk ini yang menyebabkan kesialanmu walaupun sumabing tertutup tidak dapat bergerak, namun pendengarannya masih terang. Panggilan gua kong itu membuktikan bahwa ibu loh siaoling yaitu Ang Siuli Tinggan pasti adalah anak perempuan pekciologin ini. Pekciologin bergelap tertawa, ujarnya, ini benar dua suatu kebetulan yang sangat kebetulan, bagaimana keadaan luka gua kong hanya luka luar saja, dalam dua hari pasti sudah sembuh, lantas bocah ini bagaimana lenyapkan ilmu silatnya dan bawa kembali ke markas besar melenyapkan ilmu silatnya sudah tentu, kalau tidak siapa berani membawa dua harimau galak ini bukankah dibunuh saja lebih beresee? Jangan kenapa hehehehe, ketahuilah kedudukan bocah ini sangat penting dia adalah humadari tepo itu salah satu tempat keramat yang paling disegani, harga dirinya tidak di bawah benda dua pusaka dunia persilatan, aku tidak mengerti linci. Ujar tekciologin bergelap tertawa sambil mengurut janggutnya, apakah kau tahu tokoh macam apakah mertua bocah ini atau majikan dari tepo itu? Aku tidak tahu pikiran sumabing tetap terpusat dalam pengerahan tenaga untuk menjebol jalan darah yang tertutup. Terdengar tekciologin berkata riang gembira, anak ling, dia bernama Pitgi-Pitgi. Memangnya kenapa tokoh silat nomor satu pada pertandingan silat di puncak Hoasan yang pertama? Jadi ayah adalah tokoh silat nomor satu pada aduan silat yang kedua, ini juga tidak? Anak ling, kau ini orang kecil tapi pambekmu besar. Apakah kau kira gampang memperoleh julukan tokoh silat nomor satu di seluruh jagad ini? Berapa banyak orang yang mengimpikan mendapat julukan yang diagungkan ini? Apakah tokoh silat nomor satu di seluruh jagad lantas benar dua tiada tandingannya di seluruh dunia ini juga belum tentu? Orang pandai masih ada yang lebih pandai, gunung tinggi ada yang lebih tinggi lagi. Begitu juga tokoh silat nomor satu di seluruh jagad, hanya diukur dari keadaan waktu itu pada tokoh dua silat yang ikut bertanding saja, lantas dari pertandingan itu keluarlah seng juara, Hal ini ada sangkut paut apa dengan Sumabing sudah tentu ada hubungannya. Konon waktu Pit Di dulu merebut kedudukan korsi pertama yang teragung dalam kalangan persilatan, itu adalah karena mengandalkan Kyo In Shin Kang. Kalau kita menggunakan Sumabing sebagai sandra dan minta, dia mengeluarkan Kyo In Shin Kang sebagai imbalannya, lalu digabung dengan Kyo Yang Shin Kang ayahmu. Begitu negatif dan positif bergabung dapat melatih sebuah ilmu yang dinamakan Bu Hek Shin Kang. Seluruh jagad raya ini takkan ada orang yang berani menandingi. Apa benar masa kakekmu mau ngapusi kau dari mana kau bisa tahu bahwa majikan Tepo itu adalah tokoh nomor satu yang terdahulu itu julukan Pit Di adalah Kyo In Suseng. Waktu dia menduduki tokoh pertama dulu semua orang jelas mengetahui, hanya mereka tidak tahu bahwa dia ternyata adalah majikan dari Tepo. Kebetulan ganda ruang merah Ngo Teng, anak buah dari menara setan mendapat tugas untuk pergi menantang kepada Pit Di, maka berita ini baru tersebar di seluruh Kang Ou, kalau tidak teka teki ini takkan ada yang dapat memecahkan. Oh, kiranya begitu urusan ini sangat penting jangan ditunda dua lagi, lenyapkan dulu ilmu silatnya habis ucapannya tangannya diulur hendak menutup jalan darah di bawah perut Sumabing. Eh, benda apakah ini tiba-dua ia berseru heran. Usaha Sumabing sudah hampir mencapai hasil, begitu melihat Pekciologin hendak melenyapkan ilmu silatnya lalu merogoh keluar buntalan merahnya, keruan kaget dan serasa semangatnya melayang keluar, karena tak dapat bergerak terpaksa dia diam saja. Apakah itu tanya loh Sio Ling cepat. Pelan dua Pekciologin membuka buntalan merah itu, lalu diambilnya sejilid buku kecil yang agak tipis. Begitu melihat judul di atas sampulnya, kontan dia tertawa gelak dua bagai mendapat lotre jutaan. Gua Kong, apakah itu sebenarnya bu siang poliok? Hahaha. Ilmu gerak tubuh paling hebat di seluruh jagad ini entah bagaimana bisa terdapat di tubuh bocah ini. Coba ku lihat seru loh Sio Ling terus maju merebut. Pada saat itulah kebetulan jalan darah Sumabing sudah bobol semua terus mendadak mencelat bangun langsung mencengkram ke arah bus yang poliok itu. Terdengar dua seruan kaget dan tertahan, loh Sio Ling dan Pekciologin lari lintang pukang keluar gubuk. Begitu cengkramannya luput, Sumabing juga ikut melesat keluar. Sungguh bencinya kepada Pekciologin luar biasa, tanpa banyak suara lagi dengan jurus maya pada remang dua langsung ia menyerang Pekciologin. Di mana gelombang badai menerjang tiba menimbulkan angin ribut yang gegap gempita, tampak raga Pekciologin terbang milah yang dua diselingi jeritannya yang menyayatkan hati, terus terbanting keras di atas tanah, kira dua sejauh sepuluh tombak sana. Loh Sio Ling sendiri juga terpental sempoyongan jungkir balik. Metu Sumabing menatap tajam ke arah loh Sio Ling, pintanya, kembalikan wajah loh Sio Ling pucat pasi, jantungnya berdepak keras hampir melonjak keluar, mundur ketakutan tanyanya gemetar, kau bunuh guakongku guakongmu dengu Sumabing penuh kebencian, hehehe, ketahuilah, dari ayahmu sampai seluruh anak buah dan keluarganya akan kutumpas habis seakar duanya Sumabing, seru loh Sio Ling bengis. Ada dendam dan sakit hati apakah kau dengan ayahku dendam sedalam lautan, kebencian setinggi gunung. Sekarang kau dulu yang harus kubunuh jangan bergerak. Loh Sio Ling berteriak tinggi sambil mengacungkan bu Sio yang poliok serta ancamnya lagi, Sumabing, Berani kau bergerak, biarku remas hancur bukumu ini Sumabing terkesiap, kalau lawan benar dua menghancurkan buku itu, bagaimana kelak dia memberi laporan kepada Gio Kli Loci, dan bagaimana pula dia harus memberi pertanggungan jawab kepada pihak Sio Ling. Inilah buku catatan ilmu warisan yang sangat berharga dari partai Sio Ling. Loh Sio Ling melihat akan kekejutan Sumabing, tahu dia bahwa tindakan dan ancamannya ternyata membawa hasil, maka katanya lagi sambil tersenyum ejek, Sumabing, sekarang kau boleh pergi. Kalau kau memang seorang jantan datanglah ke markas besar BWHWH untuk mengambilnya. Seumpama kau berani menggunakan kekerasan pasti ku hancurkan dulu bu siang poliok ini kau berani. Kenapa tidak berani-berani kau merusak buku itu, akan kubuat tubuhmu hancur lebur menjadi abu. Pada saat itulah tiba dua melayang turun sebuah bayangan hitam, kiranya seorang pemuda ganteng. Kau, tercetus seruan kejut dan heran dari mulut Sumabing. Pemuda ganteng yang tak diundang ini tidak lain adalah adik ipar Sumabing yaitu Foacu Gio. Kedatangannya yang mendadak ini benar dua mengejutkan Sumabing. Engkau Gio terdengar Loh Siauling memanggil dengan mesanya. Keruan Sumabing melengah heran, agaknya Loh Siauling ini adalah kekasih Foacu Gio. Ini benar di luar tahunya. Sekilas Foacu Gio memandang Sumabing, lalu berputar menghadapi Loh Siauling dan berkata, Adik Keling, ada kejadian apakah dia hendak membunuh aku bunuh kau? Mengapa katanya dia bermusuhan dengan ayahku? Itu kakeku telah dibunuhnya Sumabing tidak tahan lagi? Tanyanya, Cuk Gio, di mana suhu dan toa cimu aku tidak tahu sahut Cuk Gio tertegun. Apa kau tidak tahu bukankah di dalam lembah hektometer, di sana sekarang sudah menjadi tumpukan puing? Itulah karya dari BWEHWAHWA berubah hebat. Ayamu Kafo A. Cuk Gio. Engkau Gio, kau, kenal dia tanya Loh Siauling heran. Dia adalah Cihuku, suami kakak apa Sumabing adalah Cihumu. Sumabing menatap Fo A. Cuk Gio dan berkata berat, suruh dia mengembalikan buku itu kepada Kuluku, buku apa Bu Siang Poliok. Ku dapat titipan dari orang untuk dikembalikan ke Siauling si Bu Siang Poliok, benda berharga dunia perselatan rona wajah Fo A. Cuk Gio berubah tak menentu, akhirnya ia berpaling ke arah Loh Siauling dan serunya, kembalikan kepada dia tidak mungkin. Kau tidak dengar kataku nanti dia akan membunuh aku ada aku di sini tidak nanti dia membunuh kau menggunakan kesempatan percakapan mereka inilah bagai bayangan iblis saja. Sumabing berkelebat maju lalu mencengkram secepat kilat, terus berkelebat lagi kembali ke tempat asalnya. Bu Siang Poliok sekarang sudah kembali dalam genggamannya, betapa cepat dan sebat gerakannya benar dua sangat mengejutkan. Untuk membunuh Loh Siauling sekarang bagi Sumabing segampang membalikan tangan. Tapi dia menjadi ragu dua dan bimbang, karena dia adalah bakal atau calon istri Fo A. Cuk Gio adik iparnya, tak mungkin dia turun tangan, seumpama tidak membunuhnya, kejengkelan hatinya ini rasanya sukar terlampias. Dengan rasa kejut dan curiga bertanyalah Fo A. Cuk Gio kepada Sumabing, Cihu, menurut katamu Cici dan Suhu telah hilang Sumabing mengiakan. Benarkah dalam lembah sana sudah terbumi hangus menjadi tumpukan puing kau? Kau kira aku berdusta perbuatan dari B. W. E. H. W. A. H. W. E. Benar, malah pernah kutempur Loh Cugi di dalam lembah itu, sayang dia dapat meloloskan diri, terlintas bayangan nafsu membunuh di wajah Fo A. Cuk Gio, namun mimiknya ini tidak kentara di lahirnya. Katanya sambil mendekat ke arah Loh Siauling, adik Kling, Cici dan Suhuku telah hilang, karena perbuatan ayahmu serta anak buahnya. Sahut Loh Siauling lesu berduka, itu bukan urusanku, apalagi kau sendiri tidak pernah memperkenalkan asal usulmu, siapa tahu, setiap orang yang menyakiti hati Fo A. Cugiho harus ku balas engkau Gio, kau, adik Kling, tubuhmu sudah menjadi milikku, sudah tentu kau tak mungkin lari menikah dengan orang lain, hidup atau mati jadi setan juga kah sudah menjadi keluarga, Fo A. Coba katakan betul tidak Loh Siauling mundur ketakutan, tanyanya, engkau Gio, untuk apa kau berkata demikian? Kau masih menyaksikan cintaku kepadamu tidak? Aku tahu kau sangat mencintai aku lalu kau, mendadak aku sadar bahwa aku tidak mungkin mencintai kau lagi pucat wajah jelita Loh Siauling, desisnya gemetar, kau tidak cinta aku lagi benar, bukan tidak cinta, tapi tidak mungkin mencintai kau engkau Gio, aku, dua butir air mata meleleh membasai pipinya yang putih halus kemerah duaan, agaknya cintanya terhadap Fo A. Cugiho memang sangat dalam. Fo A. Cugiho masih tetap tenang tanpa berubah nada. Sudah ia berkata lagi, adik Kling, kau jangan salahkah aku-aku, engkau Gio, aku cinta kepadamu. Perbuatan ayah yang durhaka itu jangan kau timpahkan kepadaku, siapa menyuruh kau menjadi putrinya? Kau, apa yang hendak kau lakukan membesi rautmu, Kavo A. Cugiho? Geramnya, aku harus membunuhmu. Ucapan ini membuat Sumabing melonjak kaget, terus teriaknya, Cugiho, jangan sembrono, tapi sudah terlambat, belum lenyap seruan Sumabing, sudah terdengar jeritan panjang yang mengerikan memecah kesunyian udara. Fo A. Cugiho benar dua tega membunuh kekasihnya sendiri, ini benar dua kejadian yang susah dapat dipercaya. Sedemian cakap dan ganteng pemuda ini, tidak nyana berhati kejam telengas dan buas melebih binatang, sedemikian tega dia turun tangan jahat kepada kekasihnya. Sumabing sendiri sampai merinding dan berdiri bulu kuduknya, serunya gemetar, Fo A. Cugiho, kau betul dua membunuhnya Fo A. Cugiho tenang dua seperti tak terjadi apa dua, sahutnya acuh tak acuh, aku Fo A. Cugiho pasti membalas setiap perbuatan orang yang menyakiti hatiku. Kejadian ini harus kau salahkan ayahnya tapi dia adalah kekasihmu. Kekasih lantas terhitung apa, sedemikian besar dunia ini di mana dua aku dapat memetik bunga yang harum berdidik dan merinding seluruh tubuh Sumabing. Baru pertama kali ini ditemuinya seorang yang kejam tidak mengenal kasihan ini, apalagi seorang pemuda yang cakep dan belum berusia 20. Fo A. Cugiho, kau terlalu kejam Sumabing, terpaksa kau kuakui sebagai Ciau, harap bicara langsungkan sedikit. Keruan timbul kemurkaan Sumabing, bukan karena menyayangi kematian Loh Xiaoling, sebab Loh Xiaoling adalah putri musuh besarnya, adalah karena sepak terjang dan perbuatan Fo A. Cugiho yang keji tidak mengenal peri kemanusiaan itulah menimbulkan rasa tidak puasnya, maka sahutnya dingin, kau tidak mau mengakui bahwa perbuatanmu ini mendekati perbuatan yang sadis hal itu memang belum pernah kupikirkan, aku hanya memikirkan keselamatan Cici dan Suhu saja tapi kan belum tentu mereka benar dua sudah meninggal bukan tidak peduli bagaimana, pendeknya dia memang setimpal menerima kematiannya Fo A. Cugiho. Perbuatanmu inilah yang setimpal harus dibunuh Fo A. Cugiho menyeringai sinis, ujarnya. Sumabing jangan kau tak kabur akan kepandayanmu, jikalau tidak kupandang muka Cici, kau mau apa kau juga harus kubunuh hampir meledak dada Sumabing, saking marah dia malah tertawa, serunya, cobalah kau turun tangan, kau sangka aku tidak berani sambil menggerang langsung ia menggenjot ke dada Sumabing, baru sampai di tengah jalan pukulannya mendadak bergetar menjadi bayangan beberapa buah kepelan seakan bunga salju yang milah yang dua di tengah udara terus mengurung 12 jalan darah penting bagian atas tubuh Sumabing. Pukulan ini boleh dikata sangat aneh dan ganas sekali. Sungguh gusar Sumabing bukan kepalang, tanpa berayal liapun himpun kekuatan Kiu yang Sinkeng sampai 10 bagian untuk menyongsong pukulan musuh. Maka terdengarlah gerungan tertahan, tampak fo'acu giyok tergentak terbang dua tombak lebih, ujung bibirnya meleleh darah segar. Sumabing menjadi tertegun, pikirnya, agaknya pukulanku terlalu berat. Wajah fo'acu giyok penuh diliputi rasa kebencian yang berapi dua, sorot matanya buas, hardiknya bengis, Sumabing, jangan kasesalkan aku turun tangan kejam, pada waktu yang tepat itulah mendadak terdengar sebuah bentakan nyaring, Ciu giyok, berani kau kurang ajar kepada cihumu begitu lenyap suara itu, meluncurlah sebuah bayangan di hadapan mereka. Pendatang ini bukan lain adalah bibi Sumabing Ong Fong Jui adanya. Dengan kejut dan rasa takut dua fo'acu giyok mundur dua langkah terus bertekuk ke lutut, sapanya, suhu terimalah hormatku dingin dua saja Ong Fong Jui melotot ke arahnya, ujarnya, Ciu giyok, lagi dua kau berani lari keluar. Inilah yang terakhir ku peringatkan kepadamu, jikalau kau berani berbuat jahat menyebar bencana di mana dua, pasti ku hukum menurut peraturan perguruan nomor satu ampun suhau, anak giyok sudah insaf akan dosanya baru sekarang Sumabing berkesempatan maju memberi hormat serta sapanya, bibi kau baik dua saja bing tit, apakah yang telah terjadi segera Sumabing menceritakan secara ringkas jelas. Sehingga Ong Fong Jui gusar bukan kepalang, semprotnya. Kepada fo'acu giyok, Ciu giyok, memangkah setimpal untuk dibunuh? Mengingat pesan terakhir ayah ibumu maka cicimu sangat menyayang dan mengeloni kau. Akan datang suatu hari pasti cicimu akan celaka di tanganmu sendiri, fo'acu giyok tunduk diam saja tanpa berani bergerak. Kata Sumabing, bibi, apakah kinsian selamat dia baik dua saja? Kenapakah kau tanyakan dia ini? Tidak apa dua hanya bertanya saja, dimanakah dia sekarang ubek duaan kemana dua mencari bocah durhaka ini? A.I., dia sungguh kasihan, dia seorang yang welas asih waktu Tici kembali ke dalam lembah, ku temui, karena curiga kau sembunyi di dalam lembah, maka B.W.E.H.W.A.H.W.E. melepas api membakar lembah untuk memaksa kau keluar. Demikian seru Sumabing, baru sekarang ia tahu duduk perkara sebenarnya. Bintit, agaknya lewekangmu, Tici sudah mencapai hasil mempelajari ilmu yang tertera di dalam pedang darah dan bunga iblisah, apa benar? Sungguh menghirangkan dan ku beri selamat kepadamu. Bagaimana jejak ibumu dan musuh besarmu ini? Masih belum ketemu kau harus berusaha sekuat tenaga untuk menyirapi keadaan ibumu, kalau tidak para musuh yang turut dalam pengeroyokan di puncak kepala harimau itu susah dapatkah selidiki? Benar. Aku juga akan membantu sekuat tenaga mencari, Terima kasih akan bantuan bibi sekarang kemana kau hendak pergi. Aku diutus seorang ciampu untuk menyelesaikan pertikaian ratusan tahun yang lalu di gereja siauling. Pertikaian apakah itu untuk mengembalikan musuh yang poliok kepunyaan siauling yang hilang pada ratusan tahun yang lalu? Oh, kalau begitu kau harus segera berangkat setelah berpisah dengan bibinya, Sumabing menyusuri jalan raya terus melanjutkan perjalanan menuju ke siauling sih. Hari itu, pagi 2 benar sebelum Seng Surya mengunjukkan diri dari peraduannya. Di depan pesanggerahan gereja siauling muncullah seorang pemuda yang bertubuh tegap garang dengan sikap kaku dingin dan angkuh. Dia bukan lain adalah Sumabing. Terbayang olehnya peristiwa yang terdahulu waktu dirinya teringkus dan dikurung di dalam gereja agung ini. Maka tersimpulah dalam benaknya suatu tekat yang lebih batas. Cuon dari manakah itu sepagi ini sudah berkunjung ke biara kita, silahkan berhenti. Disusul muncul dua pendekta yang beralis tebal di tengah jalan yang menuju ke atas gunung. Cai Hai Sumabing berkunjung untuk kedua kalinya. Setelah melihat tegas siapa yang datang ini, kedua pendekta itu mundur ketakutan. Salah seorang pendekta memberanikan diri bertanya, ada keperluan apa si Cu berkunjung? Laporkan kepada Chiangbun kalian bahwa aku Sumabing ada urusan penting. Mohon bertemu harap si Cu suka menanti sebentar kedua pendekta itu terus berlari bagai terbang. Tak lama kemudian seorang pendekta tua yang berwajah bersih dan angker melayang tiba di luar pintu pesanggerahan luar itu. Sekali pandang taulah Sumabing, pendekta yang mendatangi ini bukan lain adalah Liao Ngero Hwasio. Segera ia angkat tangan menyapa, selamat bertemu Taisu. Terima kasih telah menonton!